Intro Yaudah aku buka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi hari ini adalah agenda Sidang kelanjutan Dari kasusnya Haji Faisal dan Ibu Dewi Jadi hari ini Adalah penyampaian bukti-bukti tertulis Dan saksi-saksi Tadi bukti-bukti sudah disampaikan semuanya Ada sekitar 27 Item Dan terus ada saksi Ada tiga orang Tadi ada Bang Munte, ada Mbak Hicca, ada Mas Prans Jadinya hari ini Agendanya itu aja sih Agenda selanjutnya Tanggal 16 Nanti Keterangan ahli Dari hukum Islam Itu aja sih sementara Tadi hasil di dalam seperti apa Bang? Jadinya Penyampaian bukti-bukti tertulis Dan bukti-bukti saksi Bukti-bukti tertulis lebih ke arah Amte-amte administrasi Amte kelahiran Amte TKP Untuk siapa? Saksi ahli Untuk ahli kita dari Akan ajukan ya dari UIN ya Sama dari UMJ ya Dua ahli kita Masih dipertimbangkan sama Majelis Sakit Jadi mengenai ahli apa yang bicarakan? Ahli hukum Islam Ahli hukum Islam Ahli hukum Islam Pak Marisa gimana tadi? Saksi yang saksikan apa? Dipertanyakan Bagaimana yang saya ketahui Tidak ada Maksud saya tidak ada yang Saya buat-buat Apa yang saya katakan Seperti apa yang saya ketahui Jadi itu semua pertanyaannya Karena saya mengenal Pak Marisa kan cukup lama ya Walaupun gak banyak orang tahu Mungkin pada saat dulu Saya waktu mengenal kan gak pakai kerudung Karena pakai kerudung Jadi orang agak-agak mikir saya siapa Jadi saya tahu Pak Marisa sudah cukup lama ya Saya menginformasi Seperti apa yang saya ketahui Curhatan dari Almar Kumah Terhadap Dua sisi dari pihak Pak Dodi dan Pak Faisal Ya saya sampaikan Apa adanya Pertanyaan yang ditanyakan apa aja Pertanyaannya itu kurang lebih Udah disampaikan ke Majelis Hakim Takutnya nanti Kalau Mbak Ica menyampaikan disini Jadi overload ya Jadinya kurang etis juga Jadi udah Semuanya udah disampaikan Semua apa yang diketahui oleh Mbak Ica Sudah disampaikan ke Majelis Hakim Bang, ada kemungkinan Saksi yang sekarang hari ini Menjadi saksi di panggung kembali? Tadi dari Yang Mulia bilang Sudah cukup keterangan dari tiga orang ini Jangan materinya nanti Bisa tanyakan ke bagian Umas Karena beliau dan Bang Munte juga tadi Udah menyampaikan ke Hakimnya Jadinya Untuk keterangan lebih detail Apa yang disampaikan oleh beliau Beliau ini nanti Bisa ditanyakan ke bagian Umas Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari grup Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini